Selamat pagi, Coach Sudirman. Barangkali bisa sedikit dijelaskan latihan apa aja yang hari ini dijalani oleh seluruh pemain persidja setelah putaran pertama selesai. Ya Alhamdulillah hari ini latihan kedua kita ya setelah kemarin sore kita latihan. Yang pertama ini tentunya kita akan fokus untuk mengembalikan kondisi fisik pemain dan kita juga melakukan, gak lupa juga melakukan taktikal-taktikal yang kita inginkan. Oke Alhamdulillah sebagian besar pemain kita dalam kondisi baik-baik saja ya. Walaupun ada Rohit masih belum ikut gabung karena masih perlu perawatan yang lebih lanjut. Kemudian Dutra sudah bisa gabung di latihan hari ini. Ini latihan pertama dia setelah hampir satu bulan kemarin dia tidak gabung dalam latihan kita. Selain itu pemain-pemain yang sebelumnya cedera lain seperti Rezaldi kapan kira-kira bisa mulai bergabung? Rezaldi juga dalam perawatan ya. Mungkin dia akan melakukan MRI. Setelah hasil dari MRI itu kita akan tahu sampai di mana dia bisa gabung lagi sama kita. Oke Coach, kita tahu di tiga pertandingan terakhir putaran pertama kemarin terseja tampil beda ya. Karena disini kita lihat semangat juang lebih tinggi khususnya di laga lawan PS Tira Persikabung menang 1-0 dengan semangat juang yang tinggi padahal materi pemain kurang kemudian bisa menang besar. Lawan PSM Makassar dan juga bermain agresif. Di laga lawan PSM sama Bayangkara khususnya itu pemain lebih mengandalkan umpan-umpan pendek untuk bangun serangan. Apa sebenarnya perbedaannya? Apa yang membuat dorongan pemain untuk menang juga lebih besar? Saya pikir pemain-pemain kita ini adalah pemain yang sudah banyak berpengalaman yang sebagian besar. Walaupun kita diisi oleh banyak pemain muda. Tapi aura atau kesenioran mereka itu yang bisa membuat pemain-pemain muda itu terangsang untuk memberikan sepenuh hati dalam saat bermain. Mentalitas itu hal yang penting dan itu yang selalu kita tekankan pada pemain-pemain kita. Kalau kalian ingin memenangkan pertandingan ya kalian harus punya mental yang kuat, kalian harus punya semangat juang yang tinggi dan kalian juga harus selalu bekerja keras dari awal pertandingan. Itu yang selalu kita tekankan pada pemain. Di putaran selanjutnya tentu akan ada pemain yang bertambah. Sejauh ini sudah diperkenalkan Iksan dan juga Samuel. Sebenarnya keputusan manajemen sendiri atau tim pelatih sendiri memilih Iksan dan Samuel sejauh ini apa? Kita melihat dari kekurangan-kekurangan kita selama ini di posisi mereka itu. Karena kita tahu Rezaldi selalu sering cedera. Dan itu kita akan mengambil Samuel untuk bisa menutup kekosongan yang akan ditinggalkan Rezaldi. Karena kalau kita bicara Tony kalau ditaruh di situ, di tengah kita akan kurang orang. Karena kita tahu ada Duiki memang di situ. Tapi Duiki kan pemain muda, tidak selalu dia bermain bagus dalam satu pertandingan. Dia masih up and down. Itu yang nggak boleh terjadi di putaran kedua nanti. Makanya kita ambil pemain-pemain yang si Iksan Kurniawan di situ. Untuk bisa menutupi celah-celah yang kita tahu juga bahwa Tony adalah pemain yang sudah berumur. Sudah sangat senior di situ. Jadi kalau dia main tiga kali, main dengan tidak diganti-ganti, saya pikir di pertandingan keempatnya dia akan selalu turun. Itu apa kita kemarin di putaran pertama kemarin. Sementara keputusan membeli Samuel tadi? Ya untuk menutup kekosongan yang akan ditinggalkan Rezaldi. Karena Rezaldi... Kelebihannya apa? Samuel. Samuel adalah pemain muda. Ya kita tahu dia juga pernah di Persija waktu tahun 2017. Kemudian dia meninggalkan kita. Dan pelatih melihat dia pemain yang punya potensi untuk bisa menggantikan posisi Rezaldi. Itu yang saya tahu. Izin Coach, kan beredar isu di media sosial bahwa Yan Mota dikabarkan akan berkisah dengan Persija. Boleh dikonfirmasi Coach Yan Mota di putaran kedua akan tetap diputahankan atau bagaimana Coach? Untuk keputusan itu ada di manajemen ya. Karena sampai saat ini manajemen belum memutuskan siapa-siapa yang keluar atau yang dipinjamkan ke tim lain. Saya pikir apapun yang akan diputuskan itu adalah keputusan terbaik bagi tim. Oke, lalu Coach, di putaran pertama kemarin tentu Coach sebagai asisten pelatih melihat apa-apa saja kekurangan dan kelebihan Persija. Kira-kira apa sih yang nilai positif yang perlu dibawa di putaran kedua dan apa yang harus dikurangi dari putaran pertama kemarin? Ya, pertama-pertama tentunya penambahan pemain-pemain ini akan membuat kita akan lebih baik ya. Karena kita nanti juga ada pemain yang baik di gelandang. Kita butuh pemain-pemain gelandang yang kuat, yang bagus pegang bola, yang punya kemampuan untuk bisa ciptakan gol juga. Kemudian di pertahanan juga kita akan kembalinya Ryuji juga akan menjadi satu benteng kita untuk memperpokoh di dini belakang. Yang penting adalah pemain-pemain punya kemauan untuk bekerja keras dalam setiap pertandingan. Punya mental yang kuat untuk selalu berusaha memenangkan setiap pertandingan. Jadi masuk ke lapangan itu harus punya mental, aku harus menang, aku harus menang, itu yang selalu kita tekankan. Karena kalau kita kan nggak punya kemauan untuk memenangkan pertandingan, saya pikir kita juga akan kesulitan di putaran kedua. Mental-mental seperti itu yang akan kita tekankan pada pemain-pemain kita. Tanggapan Liga Seri Keempatan yang berlangsung di balik, ada nggak? Ya, saya pikir sebagai seorang pelatih, keputusan itu kan ada di LIB. Keputusan apapun yang udah ditetapkan, saya pikir kita akan siap selalu. Kita akan siap, karena keputusan itu kan bukan hanya kita sendiri yang memutuskan, itu keputusan bersama. Semua klub udah setuju di sana, yaudah kita akan terima itu dan kita akan berusaha bermain dengan sebaik mungkin. Tambahan, izin, kalau beredar rumor juga kan tadi coach bilang gelandang, perlu diperkuat. Nah, kira-kira isu makan konati itu coach menanggapinya gimana? Kan makan konati diisukan juga merapat ke persidak. Ya, insya Allah kalau memang makan konati bisa masuk ke kita, itu satu hal positif bagi kita. Karena memang makan konati pemain yang bagus, pemain yang sudah berpengalaman juga main di Liga Indonesia. Saya pikir dengan datangnya dia ya, insya Allah dia bisa hadir, bisa datang ke kita. Dan itu satu nilai plus yang akan kita dapatkan di putaran kedua nanti. Tapi dari manajemen sudah ada pembericaraan mengenai makan konati? Pembicaraan sih udah dari dulu ya, udah sering-sering bicara. Kita tinggal nunggu aja keputusan akhirnya, deal-nya terakhir bagaimana. Ya, mudah-mudahan semua berjalan dengan apa yang kita inginkan selama ini. Tambahan coach, pemain baru kira-kira di lini apa yang menurut coach kurang? Tambahannya kira-kira beberapa pemain lagi atau di lini apa lagi gitu coach? Ya, saya pikir yang utama itu di gelandang ya. Yang utama gelandang, terus di belakang mungkin kita ada Ryuji, Kita juga di gelandang kemudian ada Iksan yang bisa bergantian-gantian nanti sama Tony, insya Allah. Kemudian ya, ya udah saya pikir di situ aja kita akan melakukan pembenahan-pembenahan. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spoter. Terima kasih sudah menonton.